Hai 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 kembali lagi bersama Ursula Jadi hari ini aku pengen berbagi ide ke kalian gimana sih caranya supaya kita bisa bikin masker sendiri Kira-kira sejak 3 hari yang lalu pemerintah udah bilang kalau setiap orang yang mau keluar itu harus memakai masker sementara seperti yang kalian tahu kan kalau sekarang ini susah banget buat kita untuk nyari masker ataupun hand sanitizer kemudian kalaupun ada pasti itu didahurukan untuk tenaga-tenaga budis selain itu kalaupun ada yang jual masker pasti harganya mahal banget nah ada aku gak habis pikir sih sama mereka yang bisa menjual masker jadi harganya di atas normal gitu kan padahal sebenarnya kita lagi butuh banget nah daripada kalian pusing mikirin gak dapet masker ataupun mau beli masker mahal kalian bisa bikin dirumah sendiri loh dan caranya simpel banget kalian gak perlu pakai musuh jahit ataupun kalian jahit sendiri karena ini gampang banget bisa kalian buat dirumah kalian oke? oke daripada kalian penasaran langsung aja kita buat ya sekarang check this out caranya yang pertama kita harus menyiapkan dulu sebuah kain nah disini aku pakai scruff ini biasanya bisa kita pakai sebagai scruff ataupun sebagai bandana nah kalau kalian mau buat masker kalian juga bisa pakai scruff kalian ini kira-kira ukurannya 45 cm x 45 cm oke sekarang setelah scruff kalian siapkan juga 2 karet aku pakai karet ikat rambut ini scruffnya kalian lebarin dulu kemudian kalian tutup bagi 2 seperti ini kemudian kalian lipat lagi seperti ini nah kemudian kalian masukin karetnya pitanya di bagian kanan lipat lagi di bagian kirinya kemudian kalian samakan ukurannya begini tadaaa jadilah dia masker selesai jadi ini kalian bisa sebenarnya bisa kalian penitiin tapi bisa juga gak kalian penitiin karena ini kalau kita pakai dia gak akan jago kok sekarang aku pakai ya tadaaa tadaaa beginilah dia penampakan maskernya jadi ini simple banget bisa kalian buat di rumah kalian tanpa menggunakan mesin jahit ataupun tanpa kalian jahit sendiri oke tadaaa nah jadi untuk kalian yang bingung karena kehabisan masker kalian bisa buat ini di rumah kalian simple banget kan caranya terima kasih sudah menonton videonya semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di video video selanjutnya bye bye